Dan nah ini tinggal 7 tutorial lagi Dan oke sekarang kita ini ya Pelajaran nomor 12 About Chain Nah jadi Chain ini Bisa dikatakan Chain Kalau ada efek lain ya Jadi ada 2 efek begitu Saling ini ya Saling bertabrakan Oke misalnya ini tunggu kita lihat langsung Ini Oke sekarang giliran musuh Nah dia pakai ini efek Axe of Despair Nah jadi dia equip di ini ya Nah terus ditanya mau Chain tidak Oke sekarang saya pilih S Nah jadi saya tabrak dengan efek Spell card lain ini dia Karena ini ya quick spell Jadi bisa dipakai saat giliran musuh Dan saya aktifkan efek Dan terjadi Chain Jadi saya hancurkan ini Nah oke terjadi Chain Jadi ini Chain 1 ya giliran 1 Giliran 2 Nah jadi Chain yang Yang diutamakan itu yang giliran ini Yang terakhir kita buka Atau terakhir musuh buka juga bisa Jadi kayak Chain 2 tadi diutamakan Dan hancur si equip spellnya Dan oke sekarang saya akan pakai Ini ya efeknya Bisa ini bisa Bisa apa namanya Kalau saya buang kartu Dia bisa Hancurkan 1 kartu ya Spell atau trap Dan nah ini saya buang kartunya Di tangan saya Dan saya pilih ini Oke dan dia Chain Jadi saya hancurkan Tapi dia buka Karena dia trap card Oke disini saya bisa Chain lagi Nah jadi selama tidak ada Pilihan negate Di aktif Saat musuh aktifkan Tidak ada pilihan negate Tetap efeknya aktif ya Jadi oke saya aktifkan lagi Ini Chain ketiga Nah ini Counter trap card Nah ini ya efeknya Active when a card effect Inflict damage to you is active Nah jadi karena ini efeknya Bisa mengurangi life point saya Saya bisa kasih aktif Oke jadi ada 3 Chain disini Nah ini ada 3 ya Dari sini Dari sini Dan dari sini Nah oke Sampai situ ya Jadi tidak terlalu berpengaruh Sebelah ini Chain Cuma ada beberapa kartu Yang memang ini Yang memang ada efeknya Untuk Chain Misalnya butuh Chain 3 Nah itu ada kartunya Tapi jarang dipakai Oke apa ini Match Match duel ya Apa ini Kita agak lupa Oke Match duel Nah match duel ini Tidak susah ya Biasa kita 3 kali ya 1 kali bertarung Sekarang jadi 3 kali Dan ini ada Side deck Nah ini round 1 ya Ini Nanti mungkin Berubah Kalau di Di mana Di master duel ya Ini round 1 Jadi ada 3 round ya Siapa yang menang 2 round Dia menang Oke Nah sekarang apa ini Other kind of special card Oke ini Ada tipe-tipe dari special card Kita lihat aja Saya belum lihat ini Oke ini dia Special card Nah jadi dari trap card Bisa jadi Monster card ya Nah special summon Ini ada efeknya ya Sebenarnya Special summon Discard a defense position Menjadi efek monster ya Kalian ini Kalian baca Pokoknya kalau kalian Baca efek Mestinya sudah Mengerti sedikit Tinggal dipraktekan Nah ini jadi monster Dengan 0 sampai 3000 Dan dia ini Ada efeknya Normal monster Sekarang ini ada Magic lagi Escape God Nah ini dia bisa Summon 4 Dan karena dia magic Dia bisa langsung Dipake juga Dari tangan Tidak perlu Mengunggu apa-apa Oke ini dia Langsung jadi 4 Dan kalian lihat ya Ini token ya Bukan monster Jadi beda-beda ya Tadi itu monster Ini token Jadi token ini Kadang tidak bisa Di special summon Untuk beberapa Monster ya Jadi pokoknya Ada perbedaan lah Token dengan monster Oke Nah sekarang Apa lagi ini Oke ini Oke ini ada efek-efek Nah efeknya Ada ini Ada efek yang Menggunakan dadu ya Nah aktif efek Oke discard Dari tangan saya Dan saya Pilih kartu Untuk dihancurkan Nah ini Efek Nah jadi 1 Kalau Om 1 atau 6 Tidak aktif efeknya ya Dan ini ada efek Koin juga Nah pokoknya Kalian baca lah Efeknya Jadi Kalian pilih Nah ini Oke tidak hancur juga Jadi Tos 3 coin Dan ini ya Kalau Apa ini Pokoknya Kalau head 2 kali Ini hancur monster Yang saya pilih Kalau Bukan berarti Tidak hancur Oke sekarang ini Saya aktif juga efeknya Efek coin juga ya Jadi kalau coin itu Cuma 2 pilihan Sedangkan kalau Dadu itu Bisa 6 pilihan ya Ya sesuai Inilah Sesuai dp Dp Apa namanya Dp ini Efek Oke dan Nah itu hancur Nah ini dia lebih kuat ya Jadi dia Hancur Kalau 2 kali Head of mirip-mirip ya Sebenarnya Oke sekarang ini ada efek Contract monster Nah ini ada Efek Dadu ya Dan destroy all monster Your opponent Nah ini Kalau roll 1 1 atau 2 Mini ya Angka dar dadu Dan 345 Destroy all monster You control Jika ini ya Jika ada 6 ya Jika dapat 6 Oke kita Nah ini Jadi random juga ya Sebenarnya Di random ini Efek-efek random lah Ini coin dengan dadu Oke sekarang apa ini Oke Oh ini bisa Nambah Nambah attack ya Oke bisa Mengurangi live coin Bukan tambah attack Oke dan Nah itu sudah Itu efek Satu ya Ada dadu Ada coin Maybe di special itu Special effect Oke sekarang Efek kedua Oke union monster Nah union monster Ini monster gabungan ya Sudah tidak terlalu Dipakai sekarang Oh sudah Tidak ada apa-apa ya Jadi union monster Itu kayak monster gabungan Sekarang lebih banyak Ke fusion Atau sinkro Atau SJZ Jadi memang Tidak terlalu prioritas Karena union itu Harus Harus Apa namanya Harus Kebanyakan harus ada Di field Oke kita masuk Sinkro Sama Nah ini mulai Yu-Gi-Oh apa ini Yu-Gi-Oh 5D ya 5D itu sudah mulai Masuk Sinkro summon Atau Sinkro monster Nah ini Dia di extra deck Mirip fusion summon Nah oke Dan syaratnya Harus ada Tuner monster Oke kita lihat Tuner ini yang Ada kuning ya Ini kuning Tiga Apa ini Levelnya kuning Dan ada ini Sudah ditulis ya Warrior Strap tuner Nah jadi harus ada tuner Dan ini ada Pemanggilan ya Nah ini pemanggilannya Satu tuner Dan satu non tuner monster Jadi kebanyakan Rata-rata itu harus tuner Dan non tuner ya Jadi kalau tuner Sama tuner monster Itu tidak bisa Dan oke Ini ada Ini ya Kalian lihat bintangnya Kalau untuk sinkro Misalnya bintang 8 Nah mirip Mirip apa namanya Mirip ritual summon ya Ini bintang 8 Cuma ini harus ada Di field Dp monster Nah ini bintang 6 Dan ini bintang 6 Dan ini kalian lihat Sebelum manggil Kalian lihat efek ya Atau hafal juga bisa Nah ini kayak ini Tidak ada efek Warrior Strap Synchro Nah ini Normal monster ya Tapi Dia termasuk Synchro monster Tapi normal Pokoknya Oke Dan ini kalian lihat Satu plus Atau more Jadi kalian bisa Bisa lebih dari Dua monster Selama itu Bintangnya Mencukupi ya Nah oke Dan sekarang Saya Manggil Ini saya ada Bisa manggil Monster Bintang 5 ya Bintang 5 Tapi disini Tidak disediakan Bintang 5 Cuma bintang 6 Jadi oke Saya summon Synchro monster Bintang 6 Dan disini Tuner ya Tuner Nah satu Dan non tuner Jadi ini tuner Tuner Tidak bisa Sesuai yang saya jelaskan tadi Tuner Dan tuner Dan akan jadi Synchro monster Nah ini Synchro monster ini Apa namanya Dia Warna abu-abu ya Warna Super lah Dp kartu Dan oke Ini Synchro material Nah Synchro material Yang tadi ya Jadi bisa Sebut Synchro material Kalau Nanti dia Dikorbankan Untuk Synchro monster Oke Sekarang Ini 2 Dengan 6 Sudah jadi Sekarang Bisa summon Lagi Monster Synchro Bintang 8 Nah Caranya kan Sama Satu tuner Dan satu Non tuner Jadi disini Saya sudah ada Satu tuner Dan satu Non tuner Nah ini ya Termasuk Non tuner Jadi Non tuner Itu semua Yang bukan Tuner Pokoknya Oke Dan kita Summon Lagi Jadi Bintang 8 Ya Tidak Tidak Terlalu Sulit Ini Synchro Summon Pokoknya Kalian Ingat Itu Synchro Material Karena Ada Beberapa Efek Monster Yang Ada Berfungsi Kalau Dia Dipakai Untuk Synchro Material Calian Tidak Apa Isti Tidak Terima kasih.